Sejauh mana akan bisa mengubah putusan MK yang dinilai membentangkan karpet merah bagi salah satu baca pres yang sudah terdaftar di KPU saat ini? Anda sempat mengatakan waktu kami wawancara itu hari kali mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak akan mengubah apa-apa. Jadi lalu apa yang bisa diharapkan? Perbaikan seperti apa? Kalau kita bicara soal ini kan lagi-lagi sidang kode etik begitu ya. Jadi perbaikan seperti apa yang bisa diharapkan ke depan, Mbak Bibit? Ya, putusan MK-MK tidak akan mengubah apa-apa dalam arti nanti dalam amarah putusannya hanya bisa menyangkut sanksi ya kode etik terhadap hakim yang bersangkutan. Tapi tentu saja bisa ada implikasinya. Nah, dan implikasi itu tidak bisa disebut dalam amarah putusan MK-MK. Tapi dengan terobosan-terobosan dan saya kira itu kan yang tadi Pak Jimli tekankan, coba beri kami alasan. Sebenarnya kalau misalnya bisa dilakukan terobosan itu, bisa saja misalnya MK menyatakan, MK-MK meminta supaya MK segera memeriksa ulang atau mengkaji ulang pasal yang jadi permasalahan kita hari ini. Pasal 169 huruf Q mengenai syarat, salah satu syarat capres-cawapres. Karena sudah ada perkara yang masuk tuh, ada tiga perkara yang masuk sudah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, misalnya hal itu bisa dilakukan dan Prof. Jimli sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, jadi memang track record-nya kelihatan bahwa Prof. Jimli ini suka membuat terobosan. Saya kira implikasi pada putusan 90 ini jadi penting. Dewan etik seperti MK-MK memang tidak bisa misalnya menyuruh KPU mencorat nama Gibran. Tidak bisa, karena itu udah beda kewenangannya. Tapi kalau meminta MK untuk memeriksa ulang, menurut saya bisa. Karena ada implikasi yang sangat serius pada putusan 90. Sementara tugas menyelis kehormatan MK ini adalah untuk mengembalikan maruah atau legitimasi MK. Jadi sangat-sangat relevan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.